Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Muda Selatan telah setuju untuk melanjutkan proyek bersama pengembangan jet tempur KF-21 Yang tertunda karena tunggakan pembayaran Indonesia Menurut pembicaraan Menteri Luar Negeri Riretno Marsudi atau Menlu Retno dan Menteri Luar Negeri Chota Eul Mereka berbicara empat mata di sela-sela pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri G20 di Rio de Janeiro, Brazil Berdasarkan keterangan perskementerian luar negeri Kedua Menteri sepakat untuk melanjutkan kemitraan agar proyek kerjasama antara kedua negara Termasuk pengembangan jet tempur bersama dan partisipasi Korea Selatan dalam Pembentukan ekosistem mobil listrik Indonesia berjalan lancar dan mencapai hasil Kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Sesuai kesepakatan awal, Indonesia menanggung sekitar 20% biaya proyek KF-21 Senilai total 8,1 triliun won, 94 triliun rupiah yang diluncurkan pada 2015 dan akan berlanjut hingga 2026 itu Sebagai imbalannya, Indonesia menerima satu prototipe dan transfer teknologi Serta pembangunan 48 unit di dalam negeri Pemerintah Indonesia telah menunda pembayaran selama hampir dua tahun Seperti dilaporkan oleh kantor berita Korea Selatan Yonhap News Agency Sejauh ini, Indonesia diperkirakan baru membayar sekitar 278 miliar won, 3,2 triliun rupiah Dengan tunggakan hampir 1 miliar won, 11 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!